Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sebat smart kembali lagi di Smart Act one channel pusat informasi dan tutorial pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat ID card atau kartu anggota lengkap dengan foto secara massal jadi kita tidak perlu mengedit satu persatu jadi cukup sekali klik dalam hitungan menit maka jumlah KTA atau ADR yang kita butuhkan itu bisa langsung jadi baik sobat smart langsung saja yang pertama silahkan buka kanva sobat smart seperti biasa tampilan awalnya seperti ini belum lanjut disini saya memakai kanva for education atau kanva pendidikan ya pada kolom pencarian di mau desain apa hari ini silahkan sobat smart ketikkan kartu anggota atau ID card disini kita pilih kartu tanda anggota nantinya akan muncul beberapa template yang sobat smart bisa gunakan jadi silahkan pilih sesuai dengan selera jika jika sobat smart ingin membuat kartu untuk siswa itu bisa mencari model yang landscape ya seperti ini kalau untuk panitia atau kepanitiaan itu bisa mencari yang model portrait jadi tergantung sobat smart untuk cara kerjanya sama saja disini sebagai contoh saya ingin membuat kartu untuk siswa ya jadi saya pilih yang ini di bagian bawah sini itu ada banyak pilihan lagi yang lebih spesifik template-nya mirip dengan yang kita pilih kalau sobat smart tidak yakin atau kurang srek dengan template ini bisa Scroll kebawah lagi lalu memilih kembali di sebelah sini anggaplah ini saya kurang srek saya lebih pilih yang ini ini ya kemudian silahkan klik tombol sesuaikan template ini atau customize this template kalau canvas sobat smart berbahasa Inggris Oke disini di area kerja template yang kita pilih sudah muncul sebelum melakukan pengisian kita lakukan pengeditan terlebih dahulu ini untuk logo sekolah silahkan sesuaikan dengan logo sekolah sobat smart atau kalau kepanitiaan silahkan sesuaikan dengan logo organisasi atau perusahaan sobat smart ini hapus silahkan unggah logo sobat smart jadi pilih unggahan unggah file silahkan cari logo sekolah Oke ini logo sekolah saya kita select kemudian Open setelah disini sudah muncul ini kita klik maka logo kita sudah masuk ini kita sesuaikan ukurannya seperti ini kemudian untuk teks nama sekolah ini kita bisa ganti sesuaikan dengan nama sekolah kita silahkan sesuaikan ukurannya kemudian disini kita bisa tambahkan identitas lain misal alamat sekolah atau alamat website dan email oke setelah itu kita ke bawah untuk identitas ini nama dari template ini nama peserta ya ini kita kita ganti kita berubah menjadi nama-nama saja ya seperti ini kemudian untuk nomor ini kita ganti menjadi nisn ini terus untuk tanggal lahir itu tetap ya alamat jika sobat smart ingin menambahkan data kita tambahan disini kita bisa tambahkan contoh ini saya di SMK berarti harus ada jurusannya jurusan jadi ini tengah lahir saya duplikat ini jurusan nisn ini kita ganti angkanya menjadi nisn saja terus tanggal lahir kita tulis tanggal jurusan kita ganti jurusan seperti ini seperti ini oke ini untuk besaran kotak setiap teks itu bisa sobat smart tambahkan untuk mengantisipasi jikalau ada siswa yang namanya panjangnya jadi ini kita atur panjang ini atau sentuh alamat juga jikalau ada jurusan jurusan itu kan tidak terlalu ini ya tanggal dan ini SN itu kan sudah jelas jumlahnya sama terus untuk kepala sekolah ini kalau sobat smart ingin memasukkan nama kepala sekolah tanda tangan kepala sekolah bisa kalaupun tidak juga tidak papa jadi anggaplah ini kita tidak butuh ya atau biarlah sebagai contoh setelah itu disini kita masukkan tanda tangan namun sebelumnya sobat smart silahkan scan terlebih dahulu tanda tangan dari kepala sekolah ya kemudian kita masukkan disini baik selanjutnya ini sudah nama ini SM tanggal lahir jurusan alamat untuk foto ini kita hapus ya hapus gambar nah disini kan ada frame ya frame jadi kita pakai frame ya kalau sobat smart belum paham ini saya hapus dulu ya jadi untuk menambahkan frame silahkan ke elemen kemudian ketikkan frame seperti ini enter silahkan pilih model frame yang sebat smart inginkan anggaplah kita pilih yang ini kita klik kemudian kita posisikan silahkan atur ukurannya sesuai dengan kebutuhan kebutuhan eh seperti ini kemudian setelah sobat smart memastikan semua data yang kita inginkan sudah tertulis disini untuk lembar kedua saya kira ini tidak perlu pengeditan terlalu rumit ya mengingat semua bagian belakang dari kartu itu sama karena berisi beberapa informasi maupun aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh peserta didik atau anggota baik setelah itu langkah selanjutnya di sisi kiri bagian fitur silahkan sobat smart pilih aplikasi seperti ini pada pencarian disini sobat smart ketikkan bulk create seperti ini kalau kanvas sobat smart berbahasa Inggris kalau kanvanya berbahasa Indonesia seperti saya disini kita ketikkan buat banyak seperti ini kemudian enter nantinya akan muncul aplikasi buat banyak seperti ini kita klik lalu disini ada pilihan masukkan data secara manual kemudian unggah csv kemudian sumber data lainnya kita pilih masukkan data secara manual jadi kita klik yang ini nantinya akan muncul kolom seperti ini setelah itu silahkan sobat smart buka database peserta didik disini saya sudah punya seperti ini kalau belum punya silahkan buat terlebih dahulu data yang dimasukkan sesuai dengan keperluan dari kartu yang kita buat nih harus ada nama nisn tanggal lahir jurusan kontak dan juga foto Oke disini saya punya nama jurusan tanggal lahir kontak dan nisn bagaimana dengan fotonya fotonya itu kita upload terlebih dahulu ke dalam kanva jadi disini di unggahan saya telah menguang upload atau mengunggah beberapa foto ada lima foto ya peserta didik sebagai contoh nantinya seperti ini yang akan saya gunakan setelah semuanya sudah siap database nya sudah lengkap kita lanjut di aplikasi buat banyak di sini masukkan data secara manual angka selanjutnya kita ke database kita copy database yang kita punya mulai dari identitas kolom jadi kita klik tarik kita ambil lima peserta didik ya sebagai contoh namun tidak berarti hanya lima saja yang yang bisa sobat smart buat boleh buat sebanyak-banyaknya terserah ini kita copy kemudian kembali ke kanva ini kita tempel jadi pastikan kita menempelkannya mulai dari ini identitas kolom namun sebelumnya kita tambahkan kolom dulu ya karena tadinya kita butuh lima ya disini ada lima kolom ini baru ada dua kita tambahkan tiga lagi 123 Oke jadi kita klik disini klik kanan tempel dan data siswa kita sudah masuk disini lima orang sebagai contoh kemudian kita tambahkan kolom lagi untuk foto disini kita tambahkan gambar kita klik ini tambahkan gambar oke image oke untuk memasukkan foto di setiap baris pada kolom image itu ketika kita arahkan kursor nantinya akan otomatis muncul icon plus ini kita klik Oke kemudian silahkan pilih foto sesuai dengan nama peserta didik contoh ini untuk Prudianto saya pilih ini kemudian untuk Sylvia Oke enggak pelan seperti ini ya fotonya terus nama siswanya jurusan tanggal lahir kontak dan in NISN Oke setelah semuanya terisi seperti ini kita Scroll ke bawah di sini kita pilih selesai maka di sisi kiri di sini pada langkah kedua nantinya akan muncul enam bidang data di identifikasi ada nama jurusan tanggal lahir kontak NISN dan image selanjutnya kita ke area kerja disini pada teks nama kita select lalu klik kanan pilih hubungkan data pilih nama lanjut ke ini NISN ingat yang sisi kanannya bukan yang di sisi kiri yang sisi kanan select klik kanan hubungkan data pilih NISN kemudian tanggal lahir hubungkan data tanggal lahir jurusan hubungkan hubungkan data jurusan kontak hubungkan data kontak seperti ini Nah kalau Sobat Smart tidak ingin memasukkan kontak contoh disini seperti di awal alamat itu bisa juga ya kita masukkan alamat namun disini saya menggunakan kontak kemudian ada jurusan mengingat sekolah saya itu sekolah kejuruan oke setelah itu kita ke image jadi kita klik select image ya frame ini kemudian klik kanan hubungkan data pilih image seperti ini lalu perhatikan di sisi kiri kembali pastikan enam bidang itu memiliki tanda centang semua oke kalau ada yang belum memiliki tanda centang itu artinya datanya belum dihubungkan atau belum terkoneksi setelah kita pastikan semuanya terkoneksi selanjutnya kita pilih lanjutkan oke maka kita berada di langkah ketiga dimana semua data yang ingin kita masukkan itu muncul disini disini tadinya kita hanya pilih lima peserta didik ya makanya yang muncul hanya lima namun sekali lagi saya tidak tidak bosan menyampaikan bahwa sobat smart bisa membuat lebih dari itu jika sobat smart melihat atau menonton video sebelumnya cara membuat ratusan video dalam hitungan menit disana sobat smart bisa melihat daftar yang muncul disini itu 140 lebih ya itu video apalagi kalau hanya membuat kartu seperti ini oke baik selanjutnya kita klik buat halaman oke kita tunggu prosesnya dan kartu tanda anggota atau kartu siswa atau ID card kita sudah jadi penampakannya seperti ini disini ada foto peserta kita kemudian nama ini SM tanggal lahir ada jurusan dan ada kontak eh ini lembaran kedua kemudian untuk peserta kedua ini ya Sylvia peserta ketiga Erni Damayanti keempat Budi Santoso dan yang kelima Sas Jaiusman jadi kalau kita lihat secara keseluruhan itu hasilnya seperti ini jadi ini tinggal kita print out ya atau kalau ingin mendownloadnya terlebih dahulu boleh seperti ini baik sobat smart inilah tutorial bagaimana cara membuat kartu anggota atau ID card atau kartu siswa secara massal dalam hitungan menit tentunya ini sangat praktis dan sangat menghemat waktu jadi selamat mencoba selamat bereksplorasi semoga tutorial ini bermanfaat sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh